Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di jadwal sudah pertemuan yang ke-13, tapi kalau dilihat dari jadwal Unikom sudah pertemuan yang ke-15 ya. Kalau misalkan tidak ada minggu tenang, mungkin minggu depan kita langsung masuk ke ujian akhir ya. Dilihat saja pengumumannya, saya lagi tanya ke jurusan kalau tidak ada, berarti minggu depan kita sudah mulai ujian akhir. Oke, hari ini kita akan bahas, semua sudah ngumpulkan tugasnya ya. Sebagian ada yang belum, masih ada waktu ya, sampai nanti. Hari ini kan bahas materi yang baru. Saya sering dulu, jadi kita sudah belajar mengenai OY, sekarang materi terakhir. Kita membahas bagaimana hubungan antara Laplace dengan transformasi Z. Mungkin ini kalau minggu depan langsung ujian akhir, ini jadi materi penutup hari ini ya. Saya seringkan materi kita, hari ini adalah judulnya ini ya. Oke, ini adalah judul materi kita. Saya hilangkan. Oke, jadi kita akan bahas mengenai filter diskret dan hubungannya dengan diskret poyek transform. Berapa nilai, nanti akan diukur menggunakan analog to digital converter. Tapi sebelum masuk ke analog to digital converter, biasanya itu ada yang namanya filter anti-aliasing. Filter anti-aliasing itu merupakan filter low-pass filter ya. Jadi filter yang mengfilter frekuensi yang di bawah dari frekuensi tertentu, supaya tidak terjadi aliasing. Salah satunya kita akan masuk ke beberapa filter yang lain dari filter digital yang sudah kita bahas di pertemuan waktu membahas mengenai harmonik ya, mengenai persamaan gelombang harmonik. Oke, hari ini kita akan lihat apa saja yang ada di materi ini. Kita langsung contoh soal saja ya. Misalkan kita punya sinyal yang kita ukur, kemudian sinyal tersebut, itu dilewatkan kepada sebuah filter. Selanjutnya pada sebuah filter, kita akan menghitung ada kandungan frekuensi apa saja. Jadi gambar di agar blocknya seperti ini. Ini ada filternya, kemudian keluaran dari filter, dan kita akan menghitung menggunakan digital display transform. Apa gunanya bagi teknik komputer? Kalau teknik komputer mengukur suatu sinyal menggunakan sensor, kadang-kadang informasi di dalam domain frekuensi itu yang lebih digunakan dibandingkan dengan sinyal yang ada dalam domain waktu. Sinyal suara, itu kita gunakan dalam domain frekuensinya. Domain waktunya mungkin tidak bisa membaca apa-apa, karena gambar sinyalnya kan sangat kompleks. Dalam contoh ini, sinyal yang disampling masukkan nilai. Ini kalau dituliskan seperti ini, berarti yang masuk ke sinyal DFT-nya, itu adalah sinyal yang pertama itu yang tiga dulu ya. Tiga diskret. Setelah itu masuknya yang kedua. Jadi kalau digambarkan seperti ini, berarti yang masuk pertama kali ke dalam DFT-nya itu adalah yang nilai tiga dulu, kemudian baru nilai dua. Atau di minggu lalu kita contohkan ini dengan bentuk persamaan, nilai array pertama itu adalah tiga dulu, baru dua. Bisa juga dituliskan sinyal input-nya seperti ini. Kemudian yang dilakukan pada filter dengan fungsi transfernya adalah seperti ini. Ini fungsi transfernya. Tentukan output-nya dalam domain waktu, berarti YK, dan frekuensi, berarti YN. Seperti itu ya. Kita akan lihat ini dari soal yang sebelumnya, ini kita tambahkan saja DFT-nya. Kalau lihat di soal sebelum UTS, ini soal yang sebelumnya kita tambahkan, discrete period transform. Ini sudah kita lakukan. Perhitungannya sebelum kita waktu UTS, mungkin saya ingatkan kembali ya cara mengajakannya. Sinyal X-nya kita tambahkan ke domain Z menjadi seperti ini. Ini yang K-0, 0-nya tidak ditulis, ini menjadi 3. K-1 menjadi 2, Z-1. Demikian juga dengan transformasi Z untuk fungsi transfer seperti ini. Kemudian karena fungsi sudah sama, kita kalikan. Tidak suka pengalian seperti ini, tinggal teliti saja. Kemudian kita langsung maksudkan kembali. Ini merupakan sinyal output-nya. Ini sudah kita bahas di sebelum UTS. Ini merupakan sinyal output-nya. Bagaimana dalam bentuk domain frekuensi? Di sini kita tambahkan variable, mungkin delay-nya kita tuliskan sebagai M. Supaya bisa dalam bentuk array seperti ini. Berarti sinyal yang masuk itu pada detik 0 adalah 6. Sinyal yang masuk pada detik ke-1 kali period sampling adalah 4. Yang masuk pada waktu 2 kali period sampling itu adalah 6. Demikian juga untuk yang sinyal yang masuk pada period sampling yang ketiga itu adalah 4. Yang kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi M-nya adalah delay-nya, maka kita tuliskan seperti ini. Kemudian untuk mencari persamaan dalam bentuk diskret-boyat transform, kita tuliskan kembali, cuma kita ganti kalau dulu pakai K, minggu lalu sekarang pakai M. Sama saja sebetulnya ya. Mengapa pakai M? Karena di sini sudah menggunakan K ya. Supaya tidak bingung, saya berinisiatif mengganti dengan M. Ini persamaannya seperti ini. N yang di atas N besarnya adalah 4, kurangkan 1 jadi 3. Kemudian persamaannya seperti ini. Kita akan cari kalau datanya ada berapa ini? Ada 4. Berarti Y besar N-nya juga ada 4. Atau domain request-nya juga ada 4. Seperti ini, ini sudah seperti minggu lalu. Mungkin yang sudah mengejarkan tugasnya bisa lebih mengerti ya cara mengejakannya. Setelah itu kita pindah layar dulu. Seperti ini. Kita selesaikan. Kita akan lihat hasil dari filter untuk sinyal. Sebentar. Untuk sinyal seperti ini ya. Jadi Y-nya diketahui, kita selesaikan seperti minggu lalu. Y 0 itu kita ganti persamaan N-nya sama dengan 0. Berarti ini semuanya 0. N eksponensial pangkat minus 0 adalah 1 ya. Berarti ini berarti 6 kali 1, 4 kali 1, 6 kali 1, 6 kali 1, 4 kali 1 ya sama dengan 20. Ini sudah dikejarkan contohnya 25 lalu, mungkin kita ulangi saja supaya lebih paham. Kalau N-nya sama dengan 1, berarti ini 1 kali 2 pi per 4, berarti ini setengah ya. Berarti untuk M sama dengan 0, dia di sini posisinya, M sama dengan 1 di sini. Nah, kalau yang belum biasa untuk menentukan posisi tinggal lihat saja sudutnya ya. Ini sudut 0, ini sudut minus pi per 2 atau minus 90 derajat, ini sudut minus pi atau minus 180 derajat, ini sudut minus pi per 3 kali 3 per 2 atau minus 270 derajat, muternya salah dengan jarum jarum. Radiusnya adalah 1, jadi ini jatuh berarti 1 kali 0, di sini adalah 1 ya, sudutnya 0. Seperti itu, kita tuliskan ini 1, di sini minus C, ini sumber imajiner, yang ini adalah minus 1, ini adalah C. Kita kalikan, kita kalikan, kita jumlahkan. Ini adalah X1 loh, kok jadi X2, salah ketik. Ini X1 ya, ini X1-nya, salah ketik. Oke, seperti itu, sama juga untuk yang N ke-2 dan N ke-3. Yang salah ketik, ini harusnya ini adalah Y1 ya, salah. Nah, nanti kita koreksi, kalau sudah selesai kita koreksi ini Y1. Y1, ada yang mau jelas sampai sini ya, yang sama seperti minggu lalu ya. Jadi Y1-nya sama dengan ini copy paste, seharusnya Y1 sama dengan, kenapa 0 ya, tinggal jumlahkan 6, tambah minus 6, realnya adalah 0. Minus J4 ditambah J4, imajinernya juga 0, berarti 0 ya. Jadi Y1-nya adalah 0. Kemudian, untuk komponen Y ke-2, Nah, ini untuk Y ke-2, kita ganti N-nya sama dengan 2, berarti 2 kali 2 bagi 4 kali P, itu sama dengan P ya, P saja. Kalau P, pada saat di sini M-nya sama dengan 0, di sini posisinya, pada saat M jangan 1, itu berarti minus 180 saja, atau minus P. P, pada saat M-nya sama dengan 2, itu adalah minus 2P ya, 2P adalah di sini, kalau genap ada di posisi sini, yang di sini minus 3P, itu adalah di posisi kalau ganjir di sebelah sini. Jadi hasilnya kita bisa tulis di sini, pada saat 0, dia 1, pada saat M-nya sama dengan 1, minus 1 ya, kembali ke sini, 1, minus 1. Tinggal kalikan lagi, kita kalikan, jumlakan. 6 minus 4, ditambah 6, di minus 4. Berarti ini sama dengan arusnya berapa ini? Oh, salah, arusnya 4 ya. 6 dikurangi 4, 2. 6 dikurangi 4, 2. Oh, arusnya salah, ini arusnya Y. Oke, 2-nya 4 ya, 4 harusnya. Ini kita ubahlah. Ini arusnya 4 ya. Oh, ini banyak juga yang harus saya koreksi. Berarti, arusnya Y-nya sama dengan 4. 6 dikurangi 4, 2, 6 dikurangi 4, 2, 4 di sini arusnya dijumlakan 4. Kenapa jadi 2 ya? Salah, salah, salah koreksi. Ini kita koreksi ya. Oke, sama untuk yang M sama dengan 3. Seperti itu. Berarti di sini menjadi sudutnya bergerak sejauh 3P per 4 ya. Ini posisi M sama dengan 0. Ini sama dengan M sama dengan 1, minus 3P per 4. Ini pada saat M sama dengan 2. Ini pada saat M sama dengan 3 ya. Ini sama dengan 1. Ini menjadi real-nya minus setengah akar 2. Imaginernya ini kalau diproyeksikan jadi minus C setengah akar 2. Kalau ini menjadi C saja berasa 2. Ini harusnya nomor 2 ini adalah C ya. Ini C yang ini betul, positif, negatif. Oke, banyak juga dikoreksi. Oke, nanti saya koreksi lagi. Ini ada kesalahannya. Harusnya pada sama dengan 2 ini adalah positif C ya. Ini hasilnya sama juga dengan minggu lalu. Tidak jauh berbeda. Oke. Jadi ini hasilnya ya. Tadi bisa kita hitung. Jadi Y-nya Y1, Y0, Y1, Y2, Y3 bisa kita hitung. Oke, itu sama dengan minggu lalu. Cuma sekarang perbedaannya kita tambahkan tadi filter. Sekarang materi yang baru disebut dengan transformasi bilinear. Itu memetakkan dari lapas menjadi Z. Dengan mengganti nilai S-nya dengan nilai seperti ini. Ini merupakan transformasi bilinear. Jadi kita ganti dari fungsi transfer H domain S menjadi H domain Z. Caranya setiap nilai S kita ganti dengan seperti ini. Contohnya kalau kita punya anti-aliasing, yaitu lopas filter dengan persamaan order 1 seperti ini. Sebut order 1 karena S-nya pangkat 1 ya. Nah, kita ganti S-nya dengan persamaan 2 per T dikali 1 min Z pangkat minus 1 di bagian 1 tambah Z minus 1. Seperti ini. Kemudian kita kalikan yang bawah dikalikan 1 tambah Z minus 1. Yang atas juga dikalikan 1 di bagian 1. Kemudian dikalikan T per T ya. Supaya menghilangkan yang di bagian bawah. Nah, ini hasilnya. Seperti ini. Seperti ini hasilnya. Silahkan lihat ya. 1 tambah Z minus 1. Ini selain membagi. 1 dikali 1 tambah Z minus 1. Ini menjadi ini. Di sini. Kemudian kalau per order samping sama dengan 1, berarti T ini kita ganti dengan 1. Nah, ini persamaannya. Ini adalah persamaan fungsi filter lopas dalam domain Z. Seperti ini. Seperti ini. Itu ya caranya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Jadi nanti ujian akhirnya paling tiga soal. Inilah kali ya. Yang kemarin mencari diskret foyer transform. Kemudian mencari atau masih foyer dalam bentuk continue, dalam bentuk diskret. Dan mungkin perhitungan dengan filter ya. Pekan dengan filter. Ini telomasi bilinernya. Oke. Kemudian. Nah, ini contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Misalkan kita punya kondisi YK output. Dikatakan kondisi awalnya sama dengan 0 ya. Inputnya adalah bentuk array 32. Ini berarti input yang pertama masuk 3. Pada detik yang ke 0. Pada detik yang 1 periode sampling. Itu sama dengan 2. Jadi ini pada detik yang ke 0. Ini pada detik 1 periode sampling. Yang kedua. Pada sampling yang berikutnya tidak dituliskan. Cuma 2 data dulu. Dilewarkan pada filter anti-aliasing. Pertanya tentukan nilai YK-nya. Nah, ini kita tuliskan. Tadi seperti yang tadi. HZ-nya diketahui. Kita jadikan persamaan seperti ini. Fungsi transfer itu adalah output bagi input. Kita jadi persamaan explicit. Seperti ini. Kemudian kita pindahkan. Y-nya kita pindahkan. Ke sebelah kiri yang YZ-nya. Seperti ini. Kemudian kita termasukkan kepada domain waktu. Silahkan lihat ya. Ini menjadi seperti ini. Seperti ini. Nah, cara mengecangkannya menggunakan matematika numerik ya. Kalau ini filter, cara mengecangkannya sedikit berbeda. Kalau filter itu menggunakan matematika numerik. Jadi tidak bisa langsung nilai X-nya kita ganti. Pada detik yang ke 0, di sini, X-nya adalah 3. Y-nya sudah dapat kita hitung. YK-1 itu belum ada. Belum punya nilai. Dia belum merekam. Ini sudah ada. XK-nya sudah ada. Tapi XK-1-nya belum ada. Karena belum masuk ya. Ini kan berarti pada perode yang berikutnya belum ada. Pada kondisi 0, yang ada baru 1 per 5 SK. SK-nya adalah 3. 3 berarti ini 3 per 5. Ini akan berbeda karena mengecangkannya dengan matematika numerik. Pada Y-nya, pada perode samping yang berikutnya, X-nya menjadi 2. Yang ini ya, 2. Tapi dia punya simpanan X sebelumnya adalah 3. Coba lihat dulu ya. Berarti kita selesaikan dengan persamaan di atas. Ini YK-1-nya sudah ada. Yaitu nilai yang sebelumnya, 3 per 5. Kemudian SK yang sekarang adalah 2. SK-1 adalah yang rekaman sebelumnya, yaitu 3. Nah, seperti ini. Kita bisa hitung, YK-nya seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi hasilnya kita jumlahkan. Ini sama dengan 3 per 5. Ini sama dengan berapa ini? 6 per 2, 5 ditambah 2 per 5, ditambah 3 per 5 ya. Ya, tinggal kita selesaikan saja. Jadi untuk output pertama, belum ada nilai yang ini. Ini kan berarti perode yang berikutnya ya. Perode samping yang berikutnya. Belum ada. Tapi pada output yang kedua, nilainya sudah ada yaitu SK-nya sama dengan 35 hasil perhitungan dari sebelumnya. Oke, silakan lihat dulu sebentar. Ini agak berbeda cara mengajakannya kalau filter ya. Kalau filter deskripsi, cara mengajakannya berbeda. Jadi pada detik yang ke 0, itu baru ada SK-nya sama dengan 3 ya. Belum punya nilai output. Pada detik 1 kali periode sampling, ini 1 kali periode sampling, sampling yang berikutnya maksudnya, SK-nya punya nilai 2. 1 SK yang sekarang dan SK sebelumnya. Ini 2 dan 3 ya, sebelumnya. Ini yang sekarang dan ini yang sebelumnya. Oke, silakan lihat dulu. Mungkin ini penutup kuliah kita ya. Jadi kalau minggu depan adalah langsung ujian. Ini adalah penutup kuliah kita sampai di sini. Jadi saya stop dulu. Ini sampai di sini ya. Jadi kita nanti sampai soalnya adalah sistem bilinear. Jadi langsung dari S ke Z menggunakan sistem bilinear. Ini mungkin penutupnya. Ada yang mau tunjukkan sampai di sini. Oke, kalau tidak mungkin saya akhiri kuliah kita hari ini. Kita tidak lama-lama. Mungkin cuma setengah jam kita kuliah ya. Selalu dipasang kameranya, kita akan tutup sebagai penutup dari perkuliahan hari ini. Dan juga mungkin perkuliahan dari semester ini. Kalau minggu depan sudah langsung was ya. Sudah langsung was. Oke, kita ada. Oh, ada 2 slide. Oke, saya pertama dulu. Saya ambil sebentar. Oke, 1, 2, 3. Slide pertama. Slide pertama dulu. Slide kedua. 1, 2. Bentar, bentar. Ini mouse ya. Lagi loncat-loncat mouse-nya. Bentar ya. Saya ulangi dulu ya. Ini mouse. Saya lancat loncat. Ya, ini slide yang kedua. Oke, ya. Terima kasih. Mungkin ini penutup kita semester ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga semua tetap sehat selalu. Terima kasih. Tuhan sudah mengikuti. Sampai pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa absen ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.